Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berada di sebuah tempat bersejarah Inilah kediaman Presiden Belanda di Magelang Pada tahun 1830, tepatnya 28 Maret Terjadi satu peristiwa bersejarah Yang diwarnai pengkhianatan dan tindakan durjana Jenderal Herbert Marcus de Kock Panglima tentara Kerajaan Belanda Di seluruh Nusantara saat itu Berunding dengan Pangeran Diponegoro Padahal kedatangan Pangeran Diponegoro Ketika itu dimaksudkan hanya sebagai sebuah kunjungan Silaturrahmi Idul Fitri Tetapi ternyata dia dipaksa untuk Merundingkan akhir dari peperangan yang telah berlangsung Selama lima tahun, sejak tahun 1825 Dan di akhir ketika tidak tercapai Kata sepakat atas janji dari Kolonel Clearance Orang yang sebelumnya banyak berhubungan dengan Pangeran Untuk merindungkan syarat-syarat Perjanjian ternyata Dijanjikan disitu beliau boleh pulang Dengan bebas Tetapi beliau justru ditangkap di tempat ini Kita bisa melihat di dalam nanti Kursi yang beliau pakai Ketika duduk di hadapan Jenderal Dekok Masih ada dan disitu ada goresan kuku yang sangat dalam Menunjukkan ketika itu beliau menahan kemarahan yang sangat Dalam buku babatnya disebutkan Bagaimana beliau mengatakan sebenarnya Kalau saya mau saya bisa membunuh Jenderal Lagnat ini Tetapi sesungguhnya kemuliaan dan harga diri saya menghalangi itu Karena akan menjadi buah tutur yang buruk bagi anak cucu Seseorang yang mulia membunuh musuhnya di meja perundingan Maka beliau menyerah kepada takdir Menyerah kepada keadaan yang terjadi pada saat itu Sehingga beliau kemudian ditangkap Dan dari sini langsung diangkut dengan kereta Yang kemudian membawa beliau Dikawal oleh detasemen Husar Belanda Pasukan kafalri gerak cepat Dibawa ke Ungaran, ke Semarang Kemudian diangkut dengan kapal Poluks ke Batavia Ditahan di Stardewis sampai kemudian Dibawa dengan Poluks lagi menuju ke Ambon Lalu setelah tiga tahun ditahan di Ambon Beliau dipindahkan ke Fort Rotterdam di Makassar Hingga wafatnya pada tahun 1855 Banyak pelajaran penting yang perlu kita ambil Dari seorang mujahid agung Pangeran Diponegoro yang dengan gagah berani memimpin jihad selama lima tahun Di seberang saya sebuah pegunungan yang sangat luas Pegunungan menoreh menjadi akhir cerita dari jihad beliau yang dahsyat Yang menggolakkan dua per tiga pulau Jawa Yang telah membuat 15 ribu serdadu Belanda tewas Yang merugikan keuangan Belanda ketika itu sampai nyaris bangkrut Dan membuat kepala beliau dihargai 20 ribu gulden Yang sangat besar nilainya Nah jiwa jihad, ruh jihad ini harus kita hidupkan kembali Di masa sekarang ketika kita tahu Penjajahan dalam berbagai bentuk Yang semakin halus, rapi Tetapi juga kadang kasar dan norak terjadi di negeri kita Dengan berbagai bentuk penjajahan Oleh para pemilik modal raksasa Untuk kemudian menguasai berbagai sumber daya-sumber daya masyarakat Dan meminggirkan kita warga negara Indonesia Yang kemudian disitu keadilan sosial dilukai Bahkan juga disitu kemanusiaan yang alilan beradab dilukai Dan bahkan juga ada yang berani melukai ketuhanan yang Maha Esa Dengan menyebut sesuatu yang tidak pantas tentang kitab suci Dari agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia ini Mari kita hidupkan ruh perjuangan beliau Sesuatu yang kemudian menjadi PR bangsa kita Untuk bangkit kembali Berdaulat dalam menciptakan masyarakat masa depan Yang penuh kegemilangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh